Shalom selamat pagi buat kita semua dimanapun berada saat ini Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Buat kebaikannya yang besar sampai pagi hari ini kita ada Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen sabda hidup Yang kita beri judul pada pagi hari ini Tuhan Pahlawanku Yang terambil dari satu Naj Alkitab Alkitab keluaran pasal yang kelima belas ayat yang ketiga Demikian firman Tuhan Tuhan itu pahlawan perang Tuhan itulah namanya Saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kita pasti tahu setiap bangsa dan negara Memiliki pahlawan perang yang berjuang Demi bangsa dan negaranya Demi kemerdekaan Demi perluasan wilayah Demi kemenangan atas sebuah sengketa Ataupun alasan lainnya Dalam sebuah kurun waktu tertentu Mereka dikenang dan dihormati Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Tuhan kita adalah pahlawan perang yang membela setiap perkara kita Menjaga dan menuntun kehidupan kita secara pribadi Hari demi hari di sepanjang umur hidup kita Tuhan kita layak dipuji Dihormati dan disembah Karena dia adalah pahlawan perang yang ajaib Yang berperang menggantikan kita Membuat kita tidak lagi gentar menghadapi masalah apapun dalam hidup ini Firman Tuhan di dalam kitab Jevanya fasal yang ketiga ayat yang ketujuh belas mengatakan Tuhan alamu ada di antaramu Sebagai pahlawan yang memberi kemenangan Firman ini meneguhkan dan menguatkan kita Tuhan yang kita sembah adalah pahlawan Yang memberi kemenangan kita Kemenangan atas kuasa kegelapan Kemenangan atas kejahatan Kemenangan atas segala perkara dalam hidup ini Dan Tuhan yang akan tetap membela kita sampai pada kesudahannya Firman ini kiranya menjadi satu perenungan yang indah bagi kita di sepanjang hari ini Selamat pagi buat kita semua Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Selamat pagi buat kita semua